Infansi tentara Kekaisaran Jepang ke Nusantara dilakukan melalui tiga jalur penyerangan dan hanya dalam tempo tiga bulan yakni Januari hingga Maret 1942 pemerintah kolonial Hindia Belanda bertekuk lutut di bawah kaki Jepang. Kekaisaran Jepang mendeklarasikan perang terhadap Belanda pada 10 Januari 1942 Keesokan harinya Jepang membuar Bardir Manado dan Kema di Minahasa Utara, Sulawesi Utara Infansi ini dimaksudkan untuk menduduki Teluk Manado dan Danau Tondanu yang menyediakan pangkalan yang bagus untuk pesawat ambibi Dari Kema, pasukan Jepang dipecah dua Pasukan pertama menginfansi kendari Sulawesi Tenggara pada 24 Januari dan berlanjut dengan menduduki Makassar Sulawesi Selatan pada 10 Februari Balat tentara kedua melakukan infansi ke Ambon Maluku pada 30 Januari dan berlanjut ke Kupang Nusa Tenggara Timur pada 20 Februari Bersamaan dengan infansi di Jadul Timur Jepang menyerang tarakan Kalimantan Utara pada 10 Januari Targetnya untuk menguasai fasilitas 700 sumur minyak, kilang, dan pangkalan udara yang membuat tarakan memiliki posisi strategis dalam Perang Pasifik Nasnya, Belanda sudah terlebih dahulu menghancurkan kilang minyak di tarakan sebelum jatuh ke tangan Jepang Infansi kemudian dilanjutkan ke Balikpapan Pasalnya, Balikpapan memiliki kompleks tangki minyak yang dapat menampung 8 kali lebih banyak minyak daripada tarakan Selain itu, dengan menguasai Balikpapan Jepang juga dapat memiliki akses langsung ke ladang-ladang minyak lainnya di pedalaman Kalimantan Tidak mau terulang Jepang mengancam Belanda untuk tidak membumihanguskan industri minyak dan energi di Balikpapan Atau, mereka akan membunuh semua orang Belanda di Balikpapan setelah Balikpapan berhasil dikuasai oleh Jepang Namun, ultimatum ini diabaikan Belanda tetap membumihanguskan industri di Balikpapan dan Samarinda Akhirnya, Jepang menyerang Balikpapan pada 23 Januari dan Samarinda pada 29 Januari Pada 31 Januari, Jepang merebut Banjarmasin, Kalimantan Selatan melalui serangan menjempit dari laut dan darat Tujuannya untuk menguasai lapangan terbang strategis sebagai persiapan untuk menduduki Pulau Jawa Dan, pada 10 Februari, Banjarmasin dan sekitarnya jatuh ke dalam kuasa Jepang Penaklukan wilayah Nusa Tenggara dimulai dengan infansi ke Bali pada 19 Februari Kemudian, lanjut ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9 Januari Kemudian, berlanjut ke wilayah Nusa Tenggara Timur Yakni, Pulau Flores pada 9 Mei dan Pulau Sumba pada 16 Mei Balah tentara Jepang jalur tengah juga menginpansi Pulau Jawa Mereka mula-mula mendarat di Kragan, Rembang, Jawa Tengah pada 1 Maret Kemudian, menginpansi Surabaya, Jawa Timur pada 3 Maret Dan Cilacap, Jawa Tengah pada 7 Maret Penaklukan Hindia-Belanda melalui jarur Barat Dilakukan oleh Armada ke-25 Jendral Yomasita Setelah menaklukan Sabah, Sarawak, dan Brunei Mereka menyerang Pontianak, Kalimantan Barat pada 19 Januari Palembang menjadi wilayah pertama yang masuk dalam daftar penyerbuan Jepang di wilayah Sumatra Selain dinilai sebagai akses untuk penguasai Pulau Jawa Jepang juga ingin menguasai kilang-kilang minyak untuk kepentingan perang Palembang diinpansi melalui serangan udara yang cepat dan terorganisir pada 6 Februari Disusul dengan kedatangan Angkatan Laut Jepang melalui jarur Sungai Musi pada keesokan harinya Setelah jatuhnya Palembang, Jepang kemudian menduduki Muntok Bangka Belitung pada 14 Februari Bersama bala tentara Jalur Tengah, mereka menginpansi Jawa pada 1 Maret Pasukan Jalur Barat mendarat di Teluk Banten dan Eretan Wetan Indramayu, Jawa Barat Sampai akhirnya Jepang berhasil menguasai Batavia pada 5 Maret 1942 dan memukul mundur pasukan Belanda ke Lembang, Jawa Barat Merasa terdesak dengan kedudukan Jepang, akhirnya Belanda takut tanpa syarat Peristiwa Belanda menyerah kepada Jepang ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942 Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Chandra van Stakerbord Stakhoer Dan Komandan Angkatan Perang Belanda di Jawa, Letnan Jenderal Hendrik Terforten Secara garis besar, perjanjian ini berisi pernyataan bahwa Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang Dan memberikan kekuasaannya atas Hindia Belanda pada Jepang Meskipun Belanda sudah mengaku takluk, sebagian elemen militer di Sumatera belum mau tunduk Maka Jepang kemudian melakukan operasi militer ke Jambi pada 4 Maret Langsung dari Singapura, pasukan Jepang juga menginfansi Medan Sumatera Utara dan Kuta Raja Aceh pada 12 Maret Untuk wilayah Sumatera, infansi militer besar-besaran yang terakhir yang dilakukan oleh Jepang Terjadi pada 19 Maret ketika Jepang menginfansi Padang, Sumatera Barat Terima kasih telah menonton!